Siapakah Pro Player PvP yang terbaik di Minecraft? Hmm, ini menjadi pertanyaan banyak orang dikarenakan beda Minecraft, beda Pro Player, bahkan sangat jauh men Combat update terjadi di Minecraft versi 1.9 Nah disitu terdapat banyak sekali perubahan seperti Sweeping Attack, Shield, Cooldown, Critical Hit, dan lain-lain Sedangkan di Minecraft 1.8 kita masih menggunakan Fast Click, lalu Fishing Rod untuk Knockback, Bow, dan lain-lain Jadi disini Pro Playernya kita bagi 2 aja ya men Pro Player 1.8 dan Pro Player 1.9 ke atas Di versi 1.8 kita memiliki banyak nominasi Seperti Top L, Hua Hui, X Nestorio, Kelvin, Stimpy, dan tentu saja Technoblade Mereka memiliki skill seperti Fast Click, Strategies, dan lain-lain Tapi di antara mereka hanya 1 orang yang berhak mendapatkan the best PvP di Minecraft 1.8 Disini terdapat 3 dominasi yang sangat kuat Yaitu Kelvin, Technoblade, dan Top L Disini dibuktikan bahwa Top L kalah melawan Technoblade Sedangkan Kelvin menang melawan Technoblade Tapi masih menjadi sebuah misteri Dikarenakan itu bukan pertempuran secara resmi Akan tetapi hanya sparring aja Dan menurut gua pendapat gua Dan menurut hasil yang telah gua dapat dari internet Player terbaik, PvP terbaik di Minecraft 1.8 Adalah Sebenarnya bukan salah satu yang gua tersebut dari 3 tadi Pemain terbaik PvP di Minecraft 1.8 adalah Stimpy Yap, kalau kalian gak tau Stimpy Stimpy merupakan pemain yang sangat ahli dalam PvP Bad Wars, Sky Wars, dan lain-lain Apalagi duel Ia adalah God di duel Jikalau kalau melihat videonya Dengan melawan player lain Dia akan menunjukkan skill dia yang mengerikan Dan menggenaskan Coba kalian nonton salah satu klip Stimpy Bermain PvP di Minecraft Kalian akan terkejut men Dimulai dari strategi Click fast Dan lain-lain Kalian bisa saksikan sendiri di channel dia Stimpy Nah, itu untuk Minecraft versi 1.8 Bagaimana dengan Minecraft 1.9? Siapakah yang paling cerdas dan paling pro? Dan ahli di PvP? Mari kita cek Terdapat beberapa pro player yang sangat mengerikan Dan mungkin tidak kalian percaya atau unexpected Yap, yang pertama kita memiliki Technoblade Nominasi yang pertama Technoblade Dikarenakan dia Master of PvP di jamannya Tentu saja dengan mudah dia dapat menguasai teknik 1.9 Yang kedua ada Subnap Mungkin kalian terlalu men-underestimate Subnap Dikarenakan dia sering bermain dan dikalahkan oleh Dream Akan tetapi skill Subnap bukan main-main Apalagi jika kalian melihat Duel Dream vs 25 pro player Subnap dapat membuat Dream low health Jadi, Subnap bukanlah player yang biasa Dia merupakan salah satu pro player BVP apalagi di Minecraft 1.9 ke atas Yang ketiga, kita memiliki Tab L Well, siapa sih yang gak tau Legends BVP ini? Yap, dia merupakan salah satu pro player di Minecraft 1.16 Akan tetapi dia lebih baik di Minecraft 1.8 Dikarenakan, inolah Perbedaan update kali ini Yang keempat Yap, Illumina Siapa sih yang gak tau salah satu speedrun terbaik di Minecraft Ya, Illumina berhak menjadi salah satu nominasi Dikarenakan skill PvP-nya yang dapat menyaingi Dream Di saat mainhan Dream vs Illumina Dan tentu saja, kita harus meng-include satu orang ini Besaing terbesar Dream Fruit Beres Yup, Fruit Beres ini benar-benar bukan main, man Di Dream vs 20-50 player Di antara mereka, hanya Fruit Beres yang dapat mengalahkannya Dua kali berturut-turut Dua kali berturut-turut Jadi, well Dia harus masuk ke dalam nominasi ini Dikarenakan He's kicking his skill, man He's too good Dan ya Jawabannya mungkin kalian udah tau ya Best PvP player di Minecraft 1.16 adalah Dream Kenapa Dream? Kalian udah melihat buktinya Di Minecraft 1.16 Dream melawan 25 pro player Dan menang Hanya Fruit Beres yang dapat mengalahkannya dua kali dari 150 match Walaupun Technoblade agak sedikit unggul di Dream vs Technoblade Akan tetapi Tetaplah Dream pemenangnya di Minecraft 1.16 Dikarenakan Dream sudah menguasai skills Secara penuh di Minecraft 1.16 Atau lebih tepatnya Minecraft 1.9 ke atas Jadi ya Dream memiliki skill seperti Cooldown and Jumping Lalu skill seperti Blocking yang benar-benar mengerikan Lalu skill membaca gerakan tubuh Ini yang serata-rata player Minecraft tidak memiliki Dream memiliki skill membaca gerakan tubuh Jadi di saat tubuh kita bergerak Dia tahu arahnya akan kemana secara presisi dan tepat Ini menjadi nightmare para player Dikarenakan crossbow Dream bukan main-main Akurat Dan damage-nya juga bukan main men Bahkan beberapa youtuber sendiri Seperti Technoblade Tommy Enid mengakui bahwa PvP Dream di Minecraft 1.9 ke atas Itu sudah menggila men Bahkan dia dapat mengalahkan Technoblade Di Technoblade vs Dream Duel Dengan darahnya yang hanya berkurang 4 heart That was insane man Jadi ya Mungkin untuk hari ini itu aja Bagaimana pendapat kalian tentang Dream Dia memiliki skill yang player lain tidak memiliki Seperti high IQ Speedrunner Dan skill analysis yang bukan main Coba kalian tulis komentar di bawah Apa pendapat kalian tentang Dream Layakkah dia menjadi top EVP player di Minecraft 1.16 atau 1.9 ke atas Coba komen di bawah Dan ya Untuk hari ini mungkin itu doang Jangan lupa kalian subscribe Coba kalian cek tombol subscribe-nya Karena kan terkadang YouTube ngeglitz Kita lihat dan belum subscribe Padahal Sebenarnya kita pernah subscribe dulu Jadi kalian cek tombol subscribe-nya dulu Kalau belum silahkan subscribe Kalau udah Terima kasih See you in the next video Peace